selamat menikmati kemudian ada gula jawa lalu disini ada ketumbar ada penyedap atau kaldu bubuk terus ada bawang putih ada jahe ada garam dan ada kunyit baiklah teman-teman langsung aja kita haluskan ya dan jangan lupa pakai tusuk sate ya langsung kita haluskan ya teman-teman nah ini udah halus ya teman-teman langsung aja kita mulai memasak ya nah kita panaskan wajan terus kita masukkan bumbu ya teman-teman biar wangi kalau udah kering langsung aja kita masuk kita masukkan telur dan gula nah terus saya akan menambahkan air lalu kita biarkan sampai gulangnya tercampur ya nah ini dia teman-teman udah mulai tercampur ya tapi ini kurang hitam ini udah matang ya teman-teman terus kita angkat siap untuk disajikan ya nah ini dia teman-teman ini udah dingin ya langsung aja kita tusuk satu persatu ya kita tusuk satu persatu ya teman-teman kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya kalau di tempat saya namanya nandok antut-antut nah gini ya teman-teman gampang banget kan kita lakukan sampai telurnya habis kita isi empat-empat aja ya dijamin enak banget ini ya cuman warnanya kurang hitam oke selamat menikmati nah ini dia teman-teman hasilnya ini jadi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7 ya teman-teman selamat mencoba resep dari moija yang super simple semoga resep ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu tekan tombol loncengnya ya teman-teman biar kalian tahu video terbaru dari moija terima kasih teman-teman ada yang ingin tahu gimana cara bikin telur puyuh sate telur puyuh simak terus videonya sampai selesai terima kasih selamat menikmati